Tentara itu eksotika keindahan Gua Liang Udut menjadi salah satu tujuan wisata petualangan baru yang mulai populer di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagaimana sensasinya berpetualang menyusuri gua ini? Coba kita simak seperti apa keunikannya di sana. Kabupaten Kota Baru selain memiliki berbagai wisata bahari juga memiliki wisata hutan. Keindahan wisata hutan yang mulai dikembangkan salah satunya adalah wisata petualangan di Gua Liang Udut. Gua Liang Udut yang berada di Desa Batangkulur, Kejamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu dari banyak gua yang berada di Kota Baru. Wisata petualangan ke Gua Liang Udut memang sangat menantang. Selain jarak yang ditempuh cukup jauh, jalan menuju gua juga cukup ekstrim, namun tantangan inilah yang membuat Gua Liang Udut semakin membuat penasaran para petualang. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, sampailah di depan mulut Gua Liang Udut. Sejuk dan indah, itulah kesan pertama saat menapaki gua ini. Perjalanan di dalam gua yang berjarak sekitar 100 meter yang dialiri air jernih ini menambah petualangan semakin seru. Gua ini memiliki lebar kurang lebih 20 meter dengan tinggi 30 meter. Batuan stelagmit dan stelaktit yang menghiasi langit-langit Gua menambah keindahan Gua Liang Udut. Di ujung gua, wisatawan akan menjumpai sungai yang cukup dalam dengan air yang sangat jernih, serta keindahan tebing batuan kapur di sekelilingnya. Kesannya gimana ya? Pertama sih yang pasti seru ya. Biasa. Bukan juga isinya. Keren. Karena di sini sebenarnya ada banyak gua-gua kayak gini, cuman yang di sini yang lebih... Paling lebih indah. Suasananya tuh begini, bukanlah gitu. Bisa tempat hiking lah, tempat jalan-jalan gitu. Padam, soalnya yang sungai. Suasananya tenang, nyaman. Dan kami di sini sama teman-teman, jadi kebersamaannya dapat gitu. Di sana kan ada jalan yang agak susah biar sama teman-teman jadi saling membantu. Gua Liang Udut adalah satu dari banyak gua yang masih asli dan asri dengan berbagai tumbuhan dan pohon-pohon besar di sekitarnya. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Tim Liputan, Metro TV.